Intro Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Ngepi45 Dan untuk pemirsa Ngepi45 ingin bertanya melalui line telpon Di 0711 364 111 Atau di 364 666 Juga bisa bertanya melalui Instagram di Ad SriwijayaTV Dan kita masih membahas mengenai Percepatan reformasi birokrasi Melalui implementasi transformasi kelembagaan Transformasi SDM aparatur Dan transformasi digital yang diwujudkan Dalam inovasi pelayanan publik Disduk Capil Sesumatraselatan Menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat Dan juga masih bersama dengan narasumber kita Yaitu Bapak Puadi SPD Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Provinsi Sumatraselatan Dan juga masih bersama dengan Bapak Kurniawan Wahid Selaku Konsultan Inovasi Pelayanan Publik Baik tentunya melanjutkan kembali Bapak Perbincangan kita pada malam hari ini Tentunya bagaimana dan apa saja Pak Kegiatan Pelayanan Forum Belajar Inovasi Kepenudukan dan Pecatatan Sipil di Sumatraselatan Kegiatan Forum Belajar Inovasi ini Ini yang di ujungnya nanti adalah Kita akan melakukan lomba inovasi pelayanan Duk Capil Baik Se-Sumatraselatan Sebelum masuk ke lomba Itu ada tahapan Kegiatannya yang pertama kita lakukan dulu Forum Belajar Jadi kita undang seluruh Duk Capil Kabupaten Kota Sesumatraselatan Untuk ikut dalam Forum Belajar Baik Forum Belajar ini bisa dilakukan secara tatap muka Alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai menurun Mungkin nanti kita akan lakukan secara tatap muka Tapi pada saat kemarin pada saat pandemi Kita lakukan secara virtual Alhamdulillah Pelaksanaan kegiatan Forum Belajar di tahun 2021 kemarin Dan diakhiri dengan lomba inovasi Itu bisa kita laksanakan Dan di 2022 ini juga kita akan lakukan seperti itu Jadi Forum Belajar ini Bagaimana nanti cara penyusunan proposalnya Bagaimana proposal yang baik Karena bukan hanya harapan kita untuk ikut lomba di tingkat profesi Tadi saya ditawarkan supaya dia juga bisa ikuti lomba yang dilakukan oleh Kemenpan RB Yaitu Sinofe Baik Dan juga tentunya dilaksanakan langsung ya Pak ya Bagaimana untuk membuat masyarakat bahagia dengan pelayanan dari Duk Capil Tentunya Pak Untuk tujuan dari pelayanan Forum Belajar Inovasi Kependudukan Catatan Sipil ini Selain mengikuti lomba Ataupun mungkin ada pelatihan lainnya dari tujuan untuk Forum Belajar sendiri Pak Forum Belajar ini bisa Bukan hanya untuk belajar inovasi Baik Jadi bisa kita lakukan juga konsultasi-konsultasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Duk Capil Kabupaten Kota Mengenai bagaimana untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat Baik Tentunya antusiasnya bagaimana Pak untuk respon dari Duk Capil Kabupaten Kota dari Forum Belajar Inovasi ini? Alhamdulillah yang sudah kita lakukan selama ini Antusias dari kawan-kawan Duk Capil Kabupaten Kota itu sangat-sangat bagus ya Nah itu tadi Ada titik akhirnya yaitu lomba tadi Lomba Jadi lebih semangat ya Pak ya Lebih semangat Baik Tentunya kembali ke Pak Kurniawan Baik bagaimana dan seperti apa Pak untuk menciptakan pelayanan publik di Duk Capil menuju pelayanan untuk membahagiakan masyarakat? Ya Sebenarnya stepnya sudah dimulai ya Jadi step yang dimulai itu adalah Tadi sudah bicara Rindu Capil, ada Forum Belajar, ini bagian dari stepnya Menuju goal yang tadi bagaimana pelayanan membahagiakan ya Goal digital, perbaikan SDM dan sebagainya Step ini sudah dimulai dan Saya kira step yang sudah dimulai ini sudah berjalan on the track Kenapa on the track? Banyak hasil yang sudah diperoleh ya Kalau kita mau lihat lebih dalam Forum Belajar yang sudah dibangun ini Ini sebagai wadah bagaimana kabupaten kota itu satu sama lain itu belajar bersama Ada kabupaten yang memiliki inovasi yang bagus, kabupaten lain bisa belajar Jadi fungsinya salah satunya juga itu Ini yang menyebabkan Sehingga ketika ada komunikasi, koordinasi, sinkronisasi yang baik di antara kabupaten kota Melalui perannya provinsi ini Saya kira ini menjadi sesuatu model yang saya kira ini bisa dikembangkan di provinsi-provinsi yang lainnya Karena masih provinsi yang lainnya yang saya ketahui Belum maksimal dalam mengembangkan fungsi Duk Capil Provinsi Karena memang masalahnya Duk Capil Provinsi tidak melayani Tidak melayani langsung Tidak punya melayanan apa-apa Yang dianggapnya tidak berperan aktif Tapi sebaliknya di Sumatera Selatan ini Malah peran mereka itu lebih maksimal Lebih maksimal ya Untuk mendorong bagaimana kabupaten kota lebih baik dalam konteks pelayanan Baik, tentunya untuk membahagiakan masyarakat itu seperti apa Pak? Diukur melalui apa? Indikatornya apa saja? Ya sederhananya kalau saya melihat begini ya Kalau bahasa lapangan ya Sederhana indikator kebahagiaan misalnya Ketika masyarakat menginginkan dokumen misalnya kependudukan ya Dan itu bisa segera diperoleh Tidak ada pungli Mereka tidak butuh waktu lama Misalnya ini indikat kemudian tidak perlu ada biaya Dan mereka dilayani dengan baik Sebenarnya bahasa sederhananya bagi masyarakat di lapangan itu Ketika itu sudah bisa diwujudkan saya kira semua masyarakat kan bahagia Satu, masyarakatnya bahagia Kita juga mendorong bagaimana Aparatur pelaksanaan pelayanan juga harus bahagia Dengan apa misalnya Ada pola-pola insentif bagi mereka ketika mereka mencapai target-target tertentu Kemudian Saya selalu menyampaikan bahwa Inovasi ini Tujuan besarnya adalah Sebenarnya mendorong kinerja Dari masing-masing individu yang ada Dalam rangka percepatan Pencapaian kinerjanya Jika kinerjanya baik Pasti dia akan dapatkan Apresiasi yang baik juga Baik Jadi kita fokus juga untuk kinerjanya ke masyarakat Selain untuk Membahagiakan masyarakat Dan juga mempermudah masyarakat Dalam mengurus Administrasi Baik tentunya kembali ke Pak Bu Adi Tentunya Pasti ada nih Pak Tantangan dari forum belajar Inovasi ini Jadi tantangannya apa saja nih Pak Yang sudah dialami saat ini Kalau tantangan sih Pasti ada Tantangan kita itu tadi Seperti Rekat-rekan Kapten Kota Mungkin masih ada yang Masih belum-belum Belum mau ikut Nah ini Nah oleh karena itulah Karena kita peran provinsi Kita secara terjadwal itu Melakukan yang namanya Monitoring pembinaan Ke Kapten Kota Dan kita ke Kapten Kota Tidak hanya datang Kemudian Dijamu makan minum Tanda tangan SPPD Pulang Tidak seperti itu Setiap kali kami Kunjungan ke Kapten Kota Kita Diskusi Artinya kita Kumpulkan Mulai dari Jajaran Pahilnya Sekretaris Para kasis-kasis Operator Yang berada-ada ke depan Kita sampaikan Termasuk pembinaan Baik Jadi ini Dalam saya untuk Menjawab tantangan Yang ada Baik Tentunya Bapak kita sudah terhubung Dengan salah satu penelpon Kita angkat terlebih dahulu Halo selamat malam Halo selamat malam Halo selamat malam Selamat malam Dengan Bapak Bambang di Pelaju Iya betul Baik silahkan Bapak Ya ini Pak Kepada Bapak Kadis Saya mau nanya Kalau seandain saya Menemukan Pengli Baik DMT Bahkan Kelurahan Itu Kita sebagai masyarakat Itu mau mengadu Itu kepada siapa Pak Untuk sementara Cuma itu saya Jangan mau ditanyakan Baik Terima kasih Bapak Bambang Yang ada di Pelaju Dan langsung saja Pak Puadi Untuk menjawab Pertanyaannya Mengenai Untuk Jika menemukan Pengli Bagaimana Sebagai masyarakat Yang baik Harus melakukan apa Silahkan Pak Terima kasih Bapak Bambang Dari Pelaju Untuk diketahui Juga oleh masyarakat Di Kota Palembang Layanan Dukcapil Kota Palembang itu Kantor pusatnya Ada di Kantor Demang Dukcapil Di Jalan Demang Kemudian Di UPTD UPTD itu ada Sembilan UPTD Yang di seberang Itu ada Di MPP Kadang-kadang Masyarakat Itu Salah tempat Mengajukan Pengurusan itu Bukan di Kelurahan Bukan di kantor Camat Kadang-kadang Di situ yang terjadi Pengli Nah tetapi Manakala Pak Bambang Menemukan Atau Ketemu Yang hal Seperti itu Kami provinsi Pun bisa Asal Ada Paling tidak Foto Atau Bukti rekaman Suaranya Dan itu Akan kita Tindaklanjuti Bersama Jajaran Dukcapil Kota Palembang Baik Baik Ada bukti Konkret Juga Jangan Asal Memberikan Tuduhan Ataupun Melaporkan Tapi Ternyata Tidak Mempunyai Bukti Yang cukup Kuat Baik Tentunya Terima kasih Untuk Pak Bambang Yang ada di Pelaju Dan Melanjutkan Kembali Tentunya Ingin bertanya Dengan Bapak Dengan Bapak Kurniawan Dan Apakah Di Sumsel Telah ada Atau Masih ada Kendala Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Di Stukcapil Tentunya Untuk Membahagiakan Pelayanan Dengan Masyarakat Dalam Setiap Proses Menuju Kebaikan Itu Pasti Ada Kendala Dan Tantangan Tentu Tantangan Itu Tidak Tidak Menjadi Hambatan Bagi Provinsi Dalam Mujudkan Apa yang Di Inginkan Salah Satunya Tantangan Mungkin Sumber Daya Manusia Karena Memang Yang Kita Lihat Selama Ini Sumber Daya Manusia Yang Perlu Di Upgrade Sekarang Sudah Ada Berapa Orang Menjadi Apa Namanya Tim Kekuatan Pak Kadis Saya Kira Ini Harus Dibuat Regenerasi Kedepan Sehingga Ketika Yang Sudah Baik Ini Misalnya Pindah Mutasi Biasa Di Dalam Birokrasi Seperti Itu Sehingga Pada Saat Itu Terjadi Kita Sudah Siap Dengan Hal Itu Saya Kira Tantangan Yang Terbesarnya Adalah Bagaimana Mengelola Sumber Daya Yang Ada Kedudian Mekrit Sumber Daya Baru Untuk Juga Memahami Tujuan Dari Rindu Capil Itu Itu Sendiri Baik Tentunya Untuk Pemirsa Ngepi 45 Yang Ingin Bertanya Melalui Telepon Bisa Langsung Di 0711 364 111 Atau 364 666 Atau Bisa Bertanya Melalui Instagram Di Sriwi Jaya TV Disitu Bisa Menanyakan Tentang Permasalahan Dari Distuk Capil Boleh Comment Di Posting Yang Terakhir Mengenai Distuk Capil Atau Langsung Bisa Telepon Melalui 0711 364 111 Atau 364 666 Dan Untuk Pemirsa Ngepi 45 Jangan Kemana Tetap Ngepi 45 Acara 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 Acara